Baik, ini segmen terakhir. Kita akan diskusi terkait sampah yang ada di ruas, yang ada di cupat ini ya, terutama. Habis-habis gitu ya, dibersihkan, datang lagi. Di sini itu ada berapa afur, Pak, yang nyambungnya ke pantai ini, Pak. Terutama afur-afur besar, Pak. Yang jadinya ketahui, Pak, yang dibulak aja, yang afur, saluran besar, saluran besar. Silakan, Pak. Di sini sepanjang jalur pantai ini ada, kalau nggak salah, empat titik. Istilahnya bendungan besar, itu yang dari utara satu, terus di sini dua, terus di pintu parkir THB satu, dan sisi selatan lagi satu. Jadi ada empat pintu air, yang cukup besar-besar itu. Nah, apakah di situ memungkinkan, ya, terjadi penerobosan-penerobosan sampah, yang dari situ, ketika jendengkan, mungkin patroli di sana, gitu, Pak. Sepengamatan saya, saya juga setiap hari, apalagi kalau musim hujan, sudah pasti kami selalu mendatangi rumah pompa. Di sana pun ada satu titik rumah pompa, itu yang cukup mengganggu dengan adanya sampah, tapi dalam kondisi pada waktu musim hujan. Tapi pada waktu musim kemarau gini, tidak ada sampah-sampah yang masuk ke rumah-rumah pompa itu. Di sana ada jaring-jaringnya juga, ya? Ada jaring-jaringnya juga, termasuk petugas setiap hari pun mengambili sampah-sampah tersebut. Kemungkinan kecil juga, dari terobosan sampah dari sana? Ya, kecil, betul. Di sana ada jaring-jaringnya? Ya, sudah ada. Jadi ada dua titik, ya, yang nyambung ke sini, ya? Ya. Di sebelah sana, sampah-sebelah. Ya. Mana tadi, Pak, ya, sisanya? Jumpat. Jumpat Barat. Ketung Cowe, ya. Ketung Cowe itu, ya. Oke. Terakhir, Pak, Sami Haji, monggo suarakan apa yang ingin disuarakan warga, ya, terkait sampah ini. Ya, nanti kan imisnya, wah ini wong Jumpat, jorok ini. Padahal tidak yang fakta yang terjadi. Kami menyampaikan bahwa memang ini releitannya seperti ini. Jadi, kami sebagai warga sudah mulai sadar diri untuk tidak membuang sampah di laut, karena itu juga melanggar perda. Jadi, sudah diadakan tentang sampah. Jadi, warga sudah mulai sadar, sudah membuang sampah di tempat yang disediakan, sudah dapat tugasnya. Tapi, kenyataannya masih seperti ini, itu di luar kemampuan saya. Jadi, ini semata-mata bukan sampah dari warga, tetapi ini sampah kiriman. Jadi, selama ini warga kami dituduh bahwa yang membuat mulai warga sini. Bahkan dulu dari Dinas Jekar itu sempat marah. Ini sampah kok buahnya, akhirnya ada salah satu, Pak, sampah tunggu saja, jangan pulang ya. Pagi bersihkan, sore, datang laku, oh iya, langsung pulang mereka. Oh, sempat marah-marah ke warga ya? Iya, tapi nggak percaya dikira itu. Sama nggak usah pulang hari ini, tunggu aja nanti sore sampai sore. Ditungguin, Pak. Akhirnya sore, kotor lagi. Baru mereka, oh iya, memang ini sampah kiriman. Menyadari kenyataan itu. Jadi, saya berharap kepada publik bahwa ini sampah kiriman, bukan sampah dari warga kami. Kami sudah berupaya membina warga kami dari berbagai pihak, dari LSM, dari mahasiswa. Setiap ada kegiatan ini, saya musyawara terkait tentang kebersihan lingkungan itu sudah saya sampaikan. Bahkan warga sudah mulai sehat-sehat. Dan sekarang anak-anak karang taruna ini sudah mulai berjalan. Bahkan di sini, anak kartar yang ngambil sampah. Untuk sampah yang ini? Sampah di kampung-kampung ini. Kemarin saya juga keliling cari tempat sampah yang bisa dibuang. Di Mbulai ini penuh. Terus akhirnya kami menemukan tempat di Tanang Kali Kedinding. Karena di Gedung Jawa itu jalannya dibuntu. Kalau muter terlalu jauh, kasian. Akhirnya saya ke sana, bisa. Jadi katanya di Mbulai ini terlalu penuh. Katanya ada wilayah sendiri-sendiri. Alhamdulillah sudah menemukan tempat. Tapi itu sudah, yang lain sudah berjalan, Pak. Jadi kan dipecah-pecah di sini supaya ngambilnya itu supaya rutin tidak terlalu menumpuk lama-lama. Kalau yang mengandalkan satu orang, bisa tiga hari sekali ngambilnya itu nanti bisa kelamaan dan diambil, akhirnya warga. Jadi kami berusaha, kami pecah satu RW, ada empat kelompok mengambil. Baik, matut sepun diskusinya, ini menjadi peneguhan, ini bukan sampah lokal. Ini adalah sampah kiriman ya. Bagi Anda yang di luar warga sini atau jumpat ini, yang terutama di garis pantai, mohon untuk tidak buang sampah atau siapapun tidak buang sampah, nanti efeknya yang ke sini nih. Buang sekali sampahnya, sehingga seolah-olah warga jumpatlah yang menjadi masalah, padahal tidak. Ini adalah kiriman, entah dari mana datangnya, bisa jadi Anda yang di rumah, inilah yang menjadi penyebab sampahnya. Matut sepun diskusinya, semoga menjadi manfaat kita akhiritas, tapi tidak usah nempel, Pak. Ini masih pandemi, jadi tosnya ngawang saja. Matut sepun. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.